Intro Hai guys Aman dirumah Gimana week 8-9 Sekarang kita akan masuk week 10 Week 10 ini agak beda Dengan punya kamu dan punya saya jelas Karena punya saya kualitatif Tapi yang kamu yang di sesuai kualitatif kan agak bahagia So basically Di dalam bagian metode Itu yang kamu jelasnya ada 4 hal Pertama-tama adalah Responden Responden anda siapa Berapa orang Belum tau kan berapa orang Berapa orang nanti setelah anda sudah mulai Dapat semuanya kursional belum tau berapa orang Habis itu respondennya Menggunakan sampling metode apaan Populasinya apaan Habis itu Nanti kalau sudah apa hasil Kita baru bisa-bisa deh Responden Yang kedua adalah mengenai Metode alias model Penelitian Disini saya gak ada model karena Saya kualitatif Dan kualitatif ini masih sifat initial Research Jadi saya gak ada pakai model Habis model Adalah komunikasi mengenai Instrumen penelitian Instrumen penelitian Pada dasarnya Bicara tentang Dua hal Satu Definisi operational variable Dan yang kedua adalah Yang kedua Belum Dan yang keempat adalah Uji apa yang anda lakukan Untuk uji apa yang lakukan Anda semuanya menggunakan Uji regresi Sederhana Dengan menggunakan Asumsi klasik Apa itu semua Kita bicara minggu depan Tapi for now Ikuti dulu Metode ini adalah Uji regresi Dan uji asumsi klasik Uji regresi sederhana Dengan pembuktian Uji asumsi klasik Kurang lebih seperti itu aja Untuk metode Metode cepat kan Metode itu Maling gampang sekali Kenapa? Metode itu tergantung Dari jurnal utama kamu Karena jurnal kamu bagus Jurnal utama kamu keren Dan kamu ikuti jurnal utama itu Harusnya yang sama Pak gimana Kalau kami pakai ANOVA Pak pakai ini pak Ya mau gue Uji ANOVA Uji ANOVA Uji ANOVA Tapi Sementara saya lihat Ada semua Si tipenya adalah Uji regresi Ada yang dua kali uji Ada yang tiga kali uji Ada yang sekali uji Tapi ya Basically semua itu regresi Oke? Thank you Terima kasih telah menonton!